hai 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 dengan uang lima ribu di kantong jadi siapa dengan mahus iya mah saya ke Jakarta bapak saya ke Jakarta saya merantau kalau di analog itu gambarnya kalau dan kedua tren warna di analog itu mas nah di episode kali ini program Kofi akan membawakan tema tentang fotografi 90 seperti apa keseruan fotografi di tahun 90 memakai kamera analog bersama saya Kevin sudah dua narasumber sudah ada dua bintang tamu yang mereka berdua ini bisa dibilang pelaku fotografi di tahun 90-an sudah ada Abang Polo Rahman dan Karony Lapata Halo Bang Polo Karony apa kabar Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik ya aktivitasnya sekarang apa nih Bang Polo sama Karony kalau saya aktivitasnya masih ada kamera saya foto-foto pesta oke kebetulan karena hilang saya anak ayam karena kameranya kalau sekarang ini sebagai SN SN untuk foto-foto tetap tetap di fotografi tetap ya karena memang dari awal adalah seorang fotografer iya fotografi tidak ditinggalkan iya oke kalau boleh saya review sedikit ya Kak di awal tahun 90-an itu udah di tahun 90-an fotografi kita tahu masih pakai kamera analog kan kamera film ya sekarang sudah masuk tren digital seperti itu ya mungkin bisa Kak Roni atau Bang Polo cerita gimana sih dari peralihan analog ke digital untuk zaman sekarang ini nanti kita juga sering-sering tentang pengalaman Karony tentang pengalamannya Bang Polo di kamera analog itu gimana menurut Karony kalau perbedaannya jawabannya jauh sih kan jauh gambar kualitas gambarnya kalau ini kan kalau untuk sekarang ini di era apa di era digital ini warna itu banyak sekali warna disini warna juga kan saya juga kadang-kadang sampai lupa istilah-istilah warna apa-apa itu warna yang digital kalau di analog itu gambarnya kalau bilang matang sekali gambarnya gitu kan dan kedua tren warna di analog itu mas apa ya lebih pekah lebih banyak apa ya Photoshop ya Nah itu itu yang lebih gampang lebih efesien kalau kalau menurut saya analog lebih susah kalau dipelajari dengan sekarang karena sekarang ini kan sudah digital lebih gampang pakai memori langsung lihat dari dari layar kalau analog masih pasang pro masih dia Prama ya artinya harus pilih kuat untuk bisa harus ini ya pilih dulu makanya dulu ada istilah tuh fotonya tergantung apa dia ramahnya buka masa setepaknya tidak over over atau kalau bukannya terlalu ini under anda jadi harus peka harus pilih kuat iya kita bilang sekarang istilahnya segitiga exposure harus dipanggang iya dengan mematikan LIGHT Matter tuh sekarang sekarang kan yang saya lihat sekarang kalau yang sekarang million mereka sudah pas kejadian pada sekarang sudah kelihatan di monitor kalau dulu kan kalau bukan under apa di under kita bahas lagi teknis-teknis di kamera analog seperti itu nah yang saya mau Awal mula Bang Polo sama Karony terjun di dunia fotografi itu kenapa mau terjun di dunia fotografi? Apakah karena Romy memang dari dulu fashion atau terjebak dengan situasi pada saat itu atau bagaimana dari Karony ini gimana? Kalau saya harus menyebabkan itu kebetulan, tujuan saya dulu sekolah, sekolah manajemen yang ambil marketing. Itu ada temen saya di Bandung itu mempungki, dia itu anak-anak orang-anak. Jadi dia ngambil sekolah itu fotografi. Sekolah fotografi, dia ngajak ron ron, ikut saya ke sekolah. Ikut aja, ikut sampai ke sekolahnya. Sampai sana saya cuma bisa nonton-nonton. Sampai nonton-nonton, setelah dia, kan kan ada Kak Agus, instruktur. Nah dari situ, saya bisa memberikan materi, dia keluar. Ngobrol saya, ngobrol-ngobrol saya, dia minta tanya, mas, suka fotonya suka, cuma ada kamera kan. Berjalan waktu, jalan terus. Jadi setiap ada kelas fotografi itu, saya selalu ikut. Berarti karena ini disitu belum punya kamera? Belum punya kamera ya? Belum. Pertama ikut, ya itu. Pertama ikut, ya itu. Pertama ikut, ya itu. Kamera punya punggung itu Canon FTB. Canon FTB. Ya. Oke. Kalau Bang Polo sendiri gimana nih Bang Polo? Untuk awal mulanya, terjun di fotografi? Gini nih. Kalau kita mencegah dari awal, pengalaman dari Palu ke Jakarta, itu kan saya jadi fotografer di Jakarta. Oh jadi fotografernya di Jakarta? Di Jakarta. Di Palu ini masih ikut-ikut motor cross. Oh dulu? Oh dulu hobi motor. Jauh. Jauh kali dengan fotografi? Jauh. Jauh. Nah gimana nih? Saya dulu kan ditutup kopang, cucu, trok cross. Kebetulan tahun 87, 88 awal. Anggun C. Sasmi sama Harimukti di Tua Tua Kelana itu kan diundangnya pulang ke Palu. Kebetulan saya ditunjuk budi untuk dampingi mereka. Kuroling Show di Palu. Saya kan, ya selain itu anak-anak, ya. Bergaul siap-siap saja kan. Budi bilang, kalau kau temani Anggun dengan Harimukti, Kuroling Show di mobil oven. Teman itu rumah pendidikan. Menurut juga ya. Menurut juga saya. Harimukti, Anggun, saya sadar. Saya juga berkataan. Saya artis. Sebetul itu jalan keliling-keliling, dadada untuk. Dadada untuk. Saya dadada, wajah, tidak ada hidup. Sudah. Sudah. Begitu Merdekanya jadi Dunu Oeraga, Saya kan istilahnya kepada itu mı doble air masuk. udah-udah saya itu akhir-akhir saya dia dianai panggung nyanyi saya begitu harus menyayang dia polo lu harus ke Jakarta lu bisa jadi orang biar cuma di mobil hidup di sana jadi benakku itu ibu kota ya sudah saya kumpul uang satu tahun oke satu tahun kumpulan Rp40.000 harga tiket kapal Rp40.000 saya simpan uangku sama Yosef mengalasan Rp40.000 saya mau pakai untuk kondok depan berangkat E89 saya berangkat ke Jakarta naik kapal ke menunggu saya berangkat dengan uang Rp5.000 digantung terakhir jadi saya panggung dengan bagus saya ke Jakarta Bapak saya ke Jakarta saya merantau dikitkan Diyakon tujuh Wiji Saya diantar sama Dadang sama Yanti Hartog 2 oke belum sampai di Patola sudah sudah habis diakomong begitu di kapal saya sudah langsung di kapal saya langsung di dek bergal sama orang-orang sama ibu-ibu getup kapal berangkat sudah tenang saya sudah di dek kamu dimana deh di Jakarta kalau ceritanya unik saya tinggal di Jakarta saya tidak tahu gambar itu stasiun kereta atau gambar jadi itu ketawa sampai di Jakarta saya dijemput sama teman-teman yang saya tinggal sama dia tinggal sama dia lama-lama saya dipanggil Abi tinggal sama dia tinggal sama Abi saya dia kan main sama emi kulit oh Abi negara gitarisnya selain itu ya gitarisnya sekarang setiap jam 8 sama-sama dia ke merenggulit latihan sampai mengirimkan dikasakan tiap hampir minimum 3 kali ulang-ulang pagi sudah satu tahun sama-sama dia satu di Rodis ya di Rodis di Rodis iya di Rodis oh iya asiste di kumpulnya di kumpulnya di kumpulnya di kumpulnya di kumpulnya di kumpulnya sudah pulang-pulang subuh-pulang subuh Abi itu tidak ketinggalan lagi terkenangan bapak tidur kita itu dia berhasil terus saya lama-lama bukan bosan penjenung saya ingin mekerja dia bilang abis saya pergi di salon dia bilang kalau kau kerja di salon saya nangat peleng mau jadi bencong tidak kan orang-orang itu oke lah bos tidak dia bilang kau kerja sama tuas saja di majalah tren katalog majalah tren katalog oke udah saya bilang oke siap tuar itu kan di kementerian pariwisata iya tuar tuar itu oke nah sudah setelah itu saya melamar kerja di tren katalog saya disuruh api kopi sepagi ketemu sama ocak sama tuar sudah saya kesalahan sebelum mana orang saya sudah duduan oke begitu saya sudah duduk beruntangan persidakan sama resepsonis terlalu tunggu itu bosnya datang begitu bosnya datang resulnya ada tamu ada tamu sudah pala suari sudah datang bosnya itu setelah itu dia datang saya dia bilang kamu mau kerja apa saya apa saja mau kerja sama bapak oke kamu mau jadi koordinator model apa saja saya mau selalu begitu apa saja saya tidak pernah menolak oke dia di briefing dibilang kamu nanti cari model kacikuk 10 orang 90 ribu barat orang kalau 10 ribu terkan 80 ribu 80 ribu sudah siap jadi saya lihat itu cewek di depan kantor saya dalam tipe itu saya mau saya mau saya mau datangi istilah hati belum tahu saya mau datangi sudah saya panik sama bos saya keluar jalan saya bawa majalah 10 saya datangi diam dia bilang mbak mau jadi model gak model apa dia kan ini training katalog itu kantor saya caranya gimana kita ke kantor dulu saya masuk kantor saya bikin dia saya kasih tahu bahwa barat 90 ribu nanti bulan depan kamu dimuat di sini di majalah training oh ya mbak dia langsung bayang sekitar cukup 960 orang difoto difoto sama Edi Bobil itu Edi Bobil fotografer training katalog saya juga cuma lihat-lihat saya keinginan juga jadi fotografer pada waktu itu sudah setelah itu sudah banyak modelku disitu modelnya training katalog saya ditelepon sama sinetron Rambunjabi PH PH itu namanya PH nya itu multifisien dari bagian kita bagian apa yang telepon bagian casting atau produsernya dia telepon ke kantor ini training katalog saya ingatnya betul ini saya lihat model-modelnya ada training katalog cantik-cantik ini oh iya bisa mau buat apa oh men sinetron saya bilang mau barat apa saya belum tahu to the point bukan begitu kita casting dulu bingung saya minta alamatnya di mana ternyata di di kota di Ruko selamatnya saya semua setiap model hari itu besok casting sekitar 5 orang itu namanya kita namanya kita 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 sama kita kita sama sama Sarazzari sama Sarazzari Daizwita Maharani oke di rempujabi sampai di sana ada yang punya mobil saya dan Sarah naik bus naik bus naik bus naik bus kan orangnya kata padahal lebih baru pake jingle waktu itu? pake jingle belum? sudah pake jingle mode? bener kan tupi tinggi? ya saya kan begini sama Sarah berarti lebih tinggi Sarah jadi kalau bahunya itu kadang-kadang toket-toket kan kalau dia kan kalau banyak sama kan rapat-rapat jadi cuek, dia orang yang cuek sudah sampai disana casting oh saya bilang, cara castingnya begini sudah, saya sudah tahu bagaimana casting begini setelah sudah selesai casting pulangan besoknya kita ditelepon lagi sama PH lain untuk di pondok indah saya telpon lagi yang kemarin saya casting saran saya bawa saranan ke bus yang lainnya ke mobil yang lain suruh pulang, Sarah Azari tidak saya bilang, aduh, ini mau dipake Sarah Azari mau dipake tuh, mau dipake mainziner nah, dimana Sarah dipanggil saya ikut ruangan mana ikut, ruangan sana ikut saya ikut terus, dari jam 10 pagi sampai jam 8-10 pagi oke saya bilang, ah mudah-mudahan dipanggil tapi sampai itu tidak dipanggil saya tidak tahu untuk apa tapi tidak ada kabar oke setelah itu setelah itu saya alami internet katalog saya dipanggil ketemu sama Luki Luki studio ini Luki studio ini dia fotografer fotografer istilahnya fotografer profesional foto mobil foto dari mana ya Pol dari mana ya? dia lupuk pulus oke jadi bilang Polo, kan kamu punya modul banyak bagaimana kalau kau buka apa modul sama saya dia memang bisa nah dia kan orang ada papanya kerja di di pertanahan mamanya jaksa nah dia cuma anak kedua nah udah setelah itu saya ke dia saya mau karena apa ya saya maunya berubah saya tinggal di rumahnya setelah itu mamanya ketemu saya itu Luki siapa? Polo bukan Luki tebang bukan Luki tebang Luki se seti aja Luki se seti aja Luki se seti aja Luki siapa? Luki itu anak Polo dari Bajarin Katelok akhirnya mamanya suruh tinggal di rumahnya oke dan mamanya bilang Polo ini ibu kan mau naik kaya sama bapak ramunya jangan digunting ya sampai bapak pulang ini bakalan tidak Pak Polo bakalan tidak gunting ibu ibu bisa kisah begitu ibu oke setelah itu saya belum tahu foto ini bos oh Luki bilang foto-foto saya belum tahu ini Luki ini kalau kalau dia main computer dari jam 8 malam sampai pagi bagi jam 8 dia tidur nah saya kan pegang studio oke nah pegang studio saya ambil kamera saya belajar saya buat sendiri saya tidak saya tidak saya tidak mau pertanyaan dia kamera kamera itu F3 F3 Nikonolog 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 saya pakai role itu selalu Fuji Fuji saya belum tahu pasannya cuma kalau kalau pada waktu di Trainer Katalog itu kan ada cerita saya disuruh bapak foto ke Asmi nah itu kan belum tahu foto juga itu oke nah disuruh sama Mbak Palasuardi tidak rajanya kan kan oke sudah saya dipanggil luki kalau kau buka model sama saya jadi saya buka model di situ kalau luki model agency luki model agency luki model agency kan studio ya kan nah disuruh saya jalan tapi belum apa masih jalan belum dipakai model nah tiba-tiba kan luki kan kantor di rumah dia beli rumah di Wijaya melipah kantor kantor adakah orang kantor di dalam kantor jadi saya bukan pakai luki lagi saya pakai polo agency oh begitu langsung pakai nama sendiri Bang Polo ya pakai nama saya sendiri saya sudah ini kantornya luki karena punya pengalaman sebelumnya punya pengalaman sebagai talent scout lah istilahnya talent scout talent scout model ini saya sudah tahu dunianya saya bikin kantor di dalam kantor oke dari luki tapi sudah sudah belanja foto sudah bisa oh sudah bisa foto sudah bisa foto sudah bisa foto saya sudah apa kameranya luki selasa bawah oke saya ketemu model-model yang baru gak marah luki rumahnya jadi di dalam kantor nah bagaimana tidak dia tidak marah karena begini dia kaget kau buka agency kan itu masih pakai nama luki lama-lama saya bikin protokolnya sendiri tapi dia lihat tapi dia tidak marah berarti ada dua agensi di dalam satu kantor itu pertama luki luki model agensi model agensi lama-lama saya pakai bikin portfolio polo agensi saya pakai nama sendiri kan saya sendiri yang jalan tidak ada orang lain dia ada di ruangan gue pakai polo agensi itu diam dia kan namanya orangkah ya yang penting saya maju ya sudah jadi saya jalan saya bawa album album biasa belum ada portfolio album biasa tapi saya pakai nama pol saya bikin kakak nama aku polo agensi sahabat dibagi ke modus saya hati jalan ke klien saya belum belum tahu iklan bagaimana oke kebetulan saya ketemu teman-teman biasanya bergaul ke teman-teman saya kasih ketenama ada PH namanya aksis film itu pertama kali model dipakai model itu dipakai itu siapa dan itu siapa dan itu siapa dan itu olah ramlan olah ramlan titik kamal titik kamal sama ee ee ratu felisa ratu felisa itu waktu itu diklan sohtek iklan sohtek sohtek oh saya kira pembalu iklan pembalu 1 juta dibayar perorangan 7 juta siapa-siapa tadi titik kamal titik kamal ratu felisa sama olah ramlan ada di dalam kita oh kalau olah ramlan iklan permen iklan permen dia main karate oke nanti artis-artisnya kalau lihat video ini nanti bisa kita mention artis-artisnya benar-benar masih ingat sama bang bang olor pasti 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 karena awal karir mereka itu awal karir mereka itu dari saya karena mereka itu kan awalnya dari nol saya hunting saya ajak kejadian model saya mereka saya bentuk saya tahu harus begini-begini saya ajak ke mereka oke karena karena boneka itu kan saya tahu karena akhirnya mau jadi model mau jadi artis saya punya feeling nah menarik 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 untuk 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 bahas tentang bagaimana bang polo sama karoni juga nanti kita akan coba tanya bagaimana awal mula karirnya di luar pota palo memulai belajar tentang fotografi pada saat itu masih pakai kamera analog ya karoni bang polo nanti kita akan galil di dalam lagi gimana pengalaman mereka di kamera analog di tahun 90-an tetap di Project NOBS di Studio Lok Minivisual terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih